do you remember how you held me then now you've got me reaching out hi guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku bakal kasih tutorial kepada kalian yaitu gimana sih caranya membuat feed instagram jadi lebih menarik nah ini tuh cocok banget buat kalian yang mempunyai organisasi baik itu di kampus ataupun di sekolah dan instagramnya jadi lebih kekinian gitu jadi menarik untuk dilihat nah kalian bisa lihat contohnya seperti ini dan caranya tuh mudah banget untuk itu kalian jangan lupa tonton videonya sampe habis ya tapi sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe dulu channel youtube aku like kalau kalian suka dan jangan lupa komentar di bawah pengen aku bikin video apa lagi nah sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya nah guys jadi disini aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi phr nah disini kalian masuk dulu ke aplikasinya lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih canvas nah disini kalian pilih untuk ukuran fotonya aku disini pakai ukuran yang 5 banding 4 tapi aku luruskan dulu kalian klik aja ke gambarnya itu nah lanjut kalian klik yang panah warna ungu jadi langkah yang pertama adalah kalian klik yang menu tambah gambar itu untuk menambahkan foto nah setelah itu kalian pilih foto atau background yang cocok untuk feed instagram dari organisasi kalian kalian bisa mendapatkan backgroundnya itu dari google ataupun kalian bisa dapat dari aplikasi pet nah aku saranin melalui aplikasi pet karena di aplikasi tersebut banyak gitu untuk contoh-contoh background-background yang lucu gitu nah ini contohnya kalian ketik aja background tumblr pastel nanti itu bakalan banyak sekali contoh-contoh dari backgroundnya kalian bisa pilih yang sesuai dengan keinginan kalian nah seperti ini contohnya apapun itu pasti ada di aplikasi tersebut nah guys sekarang kita langsung aja balik ke aplikasi piece artnya nah disini aku bakalan pakai background yang seperti ini karena ini yang cocok warnanya dengan organisasi aku ada pink, ungu, dan birunya nah setelah itu kalian cocokin aja mau letaknya itu dimana nah kalau udah cocok atau udah sesuai ukurannya dengan kalian inginkan nah disini kalian klik yang pojok samping itu lalu kalian tambahkan lapisan kosong dan kalian tambahkan foto lagi nah disini aku bakalan tambahin logo dari kampus aku dan logo dari organisasi aku untuk pertama aku tambahin logo dari kampus nah aku bakalan tambahin logo UIN karena aku kuliah di UIN UIN IB Padang nah selanjutnya aku bakalan tambahin logo dari kampus aku dan seperti ini kalian jangan lupa sesuaikan juga ukuran logonya agar seimbang gitu nah udah seperti ini kalian sebenernya tuh bisa taruh logonya tuh dimanapun kalian pengen dan untuk logonya sendiri aku udah hilangkan latar belakangnya jadi dia jadi transparan gitu kalian bisa hilangkan latar belakangnya tuh melalui aplikasi PCR ini juga nah langkah selanjutnya adalah aku bakalan tambahin aplikasi-aplikasi untuk sosial media gitu kayak Instagram, Facebook, ataupun email dari organisasi aku seperti ini aku taruh di bawah kan biasanya kalau ada kayak gini tuh pasti bakalan ada informasi untuk akun sosial media yang lainnya nah aku bakalan taruh juga di bawahnya seperti ini nah untuk sosial media yang lainnya itu aku udah bikin langsung dari aplikasi Pixelab kalau misalkan kalian gak tau aku bakalan kasih tutorialnya kalian sebenernya bisa juga kok bikinnya itu di aplikasi PCR tapi aku bikinnya lebih mudah di aplikasi Pixelab nah ini aku tunjukin tutorialnya agar kalian juga bisa ngikutinnya jadi pertama kalian pilih dulu latarnya yang kosong atau yang transparan nah disini aku ganti untuk ukurannya dan selanjutnya aku tambahin dari gambar-gambar sosial media gambar-gambar aplikasi gitu kayak Facebook, Instagram, email dan yang lainnya atau mungkin ada Youtubenya kalian bisa tambahkan seperti ini pasti kalian ngerti dong ya kalau misalkan aku bikin satu-satu di aplikasi PCR itu pas edit tadi tuh pasti dia tuh bakalan susah gitu gak bakalan beraturan apalagi kan dia kecil jadi aku bikinnya langsung aja seperti ini agar nanti langsung ditempelin di pas aku pengeditan tadi nah kalian bisa lihat aja tutorial aku ini semoga kalian bisa juga ngikutinnya selamat menikmati 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 ke Instagram organisasi kalian nah hasilnya bakalan seperti ini ini adalah Instagram dari organisasi aku karena aku sebagai kominfo nya jadi aku yang ngatur untuk video Instagram nah ini untuk video dan ini yang barusan aku bikin nah guys sekian dulu tutorial dari aku, semoga kalian paham dan ngerti dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen dan subscribe channel youtube aku and see you in the next video bye bye